Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Ariswandi Seperti biasa kita akan membaca sekilas laporan keuangan suatu perusahaan Laporan keuangannya ini adalah laporan kuartal 2 Yang mana yang terbit di bulan Agustus maupun September Kita klik pertalangan ke awal, kita masuk di Bursa Efek Indonesia Setelah itu klik perusahaan tercatat, terus pilih laporan keuangan dan tahunan Nah kebetulan perusahaan yang akan kita baca laporan keuangannya ini adalah Perusahaan yang bergak di bidang sektor energi teman-teman Sektor energi Jadi nama perusahaannya itu adalah sumber energi andalan Kita klik saja terdua 2 Nah disini langsung saja kita buka laporan keuangannya Kita perbesar dulu Kita perbesar Dan disini pertama langkah awal kita bisa melihat PT Sumber Energi Andalan TBK dan Entitas Anak Laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2022 Disini harusnya ada tanda tangan Direktur utamanya Pak Roki Oktanso Suwi Nah kita langsung saja baca laporan keuangannya Di posisi aset ini kan di aset lancar ada kas dan setrakas Nah kas dan setrakasnya ini pada tahun 2021 Oh ya yang lupa ini disajikan dalam dolar ya teman-teman ya Jadi pada tahun 2021 Perusahaan sumber energi andalan ini hanya membukukan Kas dan setrakas sebesar 175.870 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 Kuartal 2 di bulan Juni ini Berhasil membukukan sebesar 179.452 Atau mengalami kenaikan 2,04% Tidak terlalu Perubahannya tidak terlalu besar ya teman-teman ya Langsung saja kita di total aset sendiri Pada tahun 2021 berhasil mempunyai atau membukukan aset sebesar 183.194.495 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 Kuartal 2 ini Membukukan sebesar 211.547.707 dolar Amerika Atau mengalami kenaikan sejumlah 15,48% Cukup bagus ya Dalam perusahaan Bisa mengalami atau pertumbuhan aset sejumlah 15,48% Nah Deposisi utang sendiri atau biasa kita sebut liabilitas Liabilitasnya sendiri dari tahun 2021 Ini mempunyai utang sebesar 10.946.241 dolar Sedangkan pada tahun 2022 Utangnya ini mengalami penurunan menjadi 10.479.978 Kalau bisa kita lihat Ini untuk total liabilitasnya sendiri Justru total liabilitas jangka pendeknya ini mengalami kenaikan Sementara jangka panjangnya mengalami penurunan Makanya total liabilitasnya dari tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami penurunan Sejumlah 4,26% Cukup bagus Terus kita ke ekuitas Ekuitas itu adalah model ya teman-teman ya Total liabilitas sendiri tahun 2021 berhasil membukukan sebesar 172.248.454 dolar Sedangkan pada tahun 2022 Dua kuartal 2 berhasil membukukan sebesar 201.068.229 dolar Amerika Atau mengalami kenaikan sebesar 16,73% 12% ya teman-teman ya Dari total pendapatannya sendiri Ini mengalami penurunan tahun 2021 di kuartal 2 Ini berhasil membukukan sebesar 102.467 Sedangkan pada tahun 2022 di kuartal 2 Ini membukukan sebesar 101.442 Jadi seharusnya labanya ini mengalami penurunan Tapi disini bisa kita lihat teman-teman Kita yang saya garis ini Di laba kotor Di bawahnya laba kotor Ada beban Di bawahnya beban Di yang di bagian atas laba neto entitas asosiasi Ini yang tadinya hanya 4.979.466 dolar Ini menjadi 28.834.776 Jadi makanya disini labanya Laba bersihnya menjadi Yang tadinya Sebentar saya jelaskan dulu teman-teman Dari total pendapatannya sendiri Mengalami penurunan sejumlah 1% Sedangkan Harusnya kan disini juga labanya menurun Tapi disini Labanya Justru bertumbuh sangat cukup signifikan Pada tahun 2021 Berhasil membukukan laba sebesar 5.020.234 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 Di kuartal 2 Berhasil membukukan sebesar 28.890.551 Dari bagian atas laba neto entitas anak Jika teman-teman ingin ada pertanyaan Mengenai apa itu bagian atas laba neto entitas asosiasi Bisa teman-teman lihat di halaman 2 atau 7 Setelah itu Saya coba menghitung Nilai wajarnya Nilai wajar itu dari mana Dari total saham Total saham ini ada disini teman-teman Total saham yang beredar Di Bursa Efek Indonesia Atau Total modal yang disetorkan oleh perusahaan Itu sejumlah 870.701.000 Dibagi dengan total ekuitas atau modal Sedangkan bisa kita lihat sendiri Modal disini 2 triliun Kenapa 2 triliun Karena Dikalikan Saya ini saya kalikan Dolar pada tanggal 26 Agustus Sejumlah 14.852 Dikali ini Maka hasilnya Menjadi 2 triliun 986.265.337.108 Rupiah Bisa kita lihat sendiri Nilai wajarnya itu Badasalkan Naporan keuangan Harusnya 3.429 Coba kita lihat teman-teman ya Coba kita lihat Saham Ithma Kodenya Ithma Kita lihat Nah ini teman-teman Harusnya 3.429 Sekarang harga Di bursa adalah 905 Jadi Cukup Diskon Kalau kita lihat sendiri Cukup bagus Laporan keuangannya Sekarang harganya itu 905 Per lembar saham Jadi kita cukup Menyiapkan uang Sejumlah 90.500 Kita sudah bisa Membeli Perusahaan PT. Ithma Ini teman-teman Jadi mungkin Segitu saja Videonya Mengenai Sekilas Membaca laporan Keuangan Semester 2 2022 Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Jika teman-teman Ada pertanyaan Silahkan chat saya Atau tinggalkan Pertanyaan di kolom komentar Atau bisa DM Bisa diantar Suami pasti Insya Allah Saya jawab Thank you And see you next video Terima kasih Terima kasih Terima kasih